Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita malam ini teman teman memperbaiki kipas angin Miyako ini teman teman dalam kondisi dia sepertinya tidak hidup teman teman tapi ini putarannya lancar sepertinya putarannya ini lancar coba kita buka dulu teman teman kipasnya kita buka dulu sepertinya putarannya ini lancar tidak ada masalah coba kita cek disini teman teman kita cek di jalur kabel ini kita arahkan dulu kita cek ini kalau untuk Miyako ini teman teman biasanya dia kabelnya ini berwarna biru ini teman teman jadi akan kita ukur dari kabel warna biru ini nah kabel warna biru ini kita ukur ke pin nomor 1 nah dia jalan ke pin nomor 2 dia juga jalan ke pin nomor 3 oh pin nomor 3 nya oh pin nomor 3 tidak jalan teman teman pin nomor 1 nomor 2 pin nomor 3 nya tidak jalan oh jalan teman teman jalan nah coba kita hidupkan teman teman kita hidupkan karena kipas angin ini menggunakan tombol otomatis teman teman jadi kita coba hidupkan dulu speed nah dia hidup teman teman ternyata yang rusak ini adalah tombol modulnya ini teman teman yang rusak jadi modulnya ini dia bisa berpindah-pindah sendiri mati sendiri nah dia bisa pindah sendiri mati sendiri teman teman dia error yang teman teman coba kita cek dulu teman teman oke teman teman jadi kita ganti saja modulnya teman teman ini untuk kabel jalur listrik dari motor kipas angin nih teman teman jadi ini jalur untuk kabel listrik dari motor kipas angin dan jalur untuk swing nih teman teman yang hitam ini untuk swing yang biru ini untuk ke kipas angin langsung teman teman kita pasang disini kita pasang disini warna hitam ini untuk swing dan warna biru ini kabel yang menuju ke motor kipas angin untuk arus langsung ini teman teman ini jalur kabel listrik ini teman teman listrik PLN listrik PLN kita taruh disini teman teman nah ini listrik PLN nya disini dia nyambung ke kabel untuk menuju ke kipas angin untuk motor kipas angin dan untuk swing teman teman jadi dia nyambung melalui fuse oke nah ini yang untuk masuk ke speed nih teman teman jalur listrik yang masuk ke speed ini dia yang masuk ke speed warna kabel listrik yang satunya teman teman untuk masuk ke speed kita pasang disini karena ini sama jadi pemasangannya ini sangat mudah ini teman teman oke ini untuk speed 3 oke teman teman ini sudah kita pasang untuk speed 1 2 3 dan ini untuk swing oke nah ini model yang lama kita pinggirkan dulu teman teman lalu kita pasang kembali teman teman kita pasang kembali nanti akan kita coba hidupkan lagi oke teman teman ini sudah kita pasang semua teman teman sekarang kita coba hidupkan oh salah tekan teman teman dia sudah normal ini teman teman dia sudah berputar dan kerusakannya pada tombol ini teman teman dan tombolnya sudah kita ganti kita akan speed 2 speed 3 nah ini dia sudah normal teman teman dia tidak berpindah pindah sendiri lagi dan dia tidak hidup mati sendiri lagi teman teman nomor 1 swingnya kita putar oh swingnya jalan itu teman teman nah swingnya sudah jalan oke kipas angin Miyako ini teman teman jadi itu saja video kita pada hari ini teman teman memperbaiki kipas angin Miyako dan modulnya kita ganti teman teman tapi bukan kita ganti baru kita ganti yang bagus teman teman ya yang bagus bukan yang baru dan ini dia sudah normal dan mungkin malam ini tuannya akan mengambil ini teman teman oke itu saja sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh